Oke selamat datang lagi di channel gue Adam Zephyr Oke kita lanjutnya kemarin kita udah menyelesaikan misi you had your chip ya Nah kita menghancurkan sebuah pabrik chip palsu ya dan sekarang kita akan menjemput maker dan Paul ya jadi kita ogaskan aja kita otw Oh ya ini harus pakai mobil yang pintunya empat ya jadi gue bakal kayak mau bilang ini nggak bisa ya harus apa harus emang empat guys karena kan dua orang ya kita bawa dua orang Oke jadi kita otw dulu ya ke sana Hai Oke guys kita udah sampai ya ini dia Hai Nah jadi kita jemput maker dan Paul di sini nah ini dia nih orang ya ini katanya sih ada di GTA 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 Vice City ya mereka muncul di GTA Vice City tapi enggak tahu lah apakah benar hehehe bahwa Paul dan maker ke peternakan ular Oke kita akan membawa mereka kesana dan juga tau juga tujuannya apa oke 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 oh jadi nyari anak band yang lainnya mungkin mereka ini dibuang oleh seseorang gitu nggak tahu juga oke ini dia kita tembak aja mereka ya karena Mereka bakal ngejar kita nanti Masa anjirlah satu orang Satu orang ya tuh Aduh gak apa-apa lah Si maker kenapa coy Ketinggalan dia Satu orang aja sih Gak sempet nembak gue tadi Harusnya sih kena ya Biar dia gak ikut Yaudah Masih ngejar tuh orang coy Itu gak bakal hilang ya Nah itu dia Caligula Casino coy Oke ini dia guys Sudah sampai kita Gak satu orang lagi ya Ketinggalan Gampang ini Tinggal tembak aja Ntar Lama kali coy animasinya Oke Tidak setak ternyata ya Harus dipancing aja Ya kita akan bertemu Rosie Untuk pertama kalinya disini Dan inilah dia ya Karakter dari GTA Vice City Rosie 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 tuh Ken Rosenberg Ya Ya kita skip aja Nah ini Si J Telepon ke Woozie ya Dia tau Nah Itulah dia coy Iya Sip lah Jadi CJ udah kepikiran Rencananya ya Buat masuk Caligula Casino Terbang anjir Nah ini Telepon dari siapa Ini mungkin Rosenberg ya Oh paulo Bukan 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 Ken Rosenberg Yang nelpon guys Oke kita langsung misi aja Ini dia Jadi gue skip aja Scene jalan-jalan di Casinonya ya Aduh Copyright kemarin coy Padahal cuman Apa ya Musik Ya musik Di casino doang gitu Oke Mampus lah aku ya Jadi kita Apa Ngejemput Johnny ya Johnny Sindaco Yang kemarin Udah kita takut-takutin gitu Di misi Pender kecup Nah Jadi kita Diminta oleh Rosenberg Buat ngejemput Dan ternyata Udah Dijemput Orang lain Ya Oke Mafia Yang menjemput Johnny Temukan ambulan Nah Kita cari aja Diantara 3 ambulan ini Yang mana Yang ada Johnny nya Oke Mungkin gue mulai Yang dari yang Atas dulu ya Jadi kita belok kiri Habis ini Kita cek Satu-satu Ntar Ini lumayan Jauh juga Ini mungkin Kayaknya yang Paling bawah sih Gak tau Kita coba dulu Kita tabrak aja Ya Bentar Bentar Oh ini dia Ambulannya coy Ini dia Oh bukan 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 Anjir lah Gila coy Ini jauh-jauh Semua ya Tumben Gue biasanya Deket-deket aja gitu Ini kenapa Tiba-tiba Jaraknya jauh-jauh Semua Nih Aduh Bukan lagi Anjir lah Astaga Aduh Yang terakhir coy Wah Buang-buang Waktu ya Gak apa-apalah Alas ya Gagal coy Aduh Ini gak hoki ya Sumpah Kenapa ya Biasanya Gue misi ini Gak terlalu Dapet yang jauh gitu Cuman Kenapa kali ini Gue dapet yang jauh Ya gak apa-apa lah Aku kita ulang lagi Misinya Oh itu dia ini Ini deket guys Deket Deket aja Bentar Oh Ya gak Jaga Bukan 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 ini ya Nah Soalnya kalau misalkan Bener itu Orangnya bukan Perawat guys NPCnya bukan Perawat ya Tapi mafia Skin mafia gitu Pokoknya orang pakai Jaket coklat mungkin Atau Pakai jaket abu-abu Yang Seperti itulah Oke Nah kan deket kan Tadi Jauh-jauh semua coy Mungkin ini Oh bukan Oke Ternyata yang di atas ya Ini Random sekali Ternyata Oke Kita gak boleh Lambat ya Harus cepat Ntar gagal kita tadi coy Oke Yang ini ya Yang ini Ini udah fix Udah fix Yang ini Nah Oke Kita tembak aja Mungkin Tunjukkan pada mafia Yang kamu maksud Bisnis Siap Tembak aja coy Keluruh banyak ya Dua ribuan Gampang Oke Kita terus tembak Sampai mereka keluar Gampang Keluruh Gampang Banyak Keluruh Wah gak keluar keluar ya Oke Udah Oke Siap Oh itu Forelli ya Bukan Sindaco ya Oh Sumpah baru tau gue Ternyata emang Forelli yang ngincar Johnny ya Iya sih Kira Sindaco juga gitu Yang ngejemputnya Ternyata bukan ya Mungkin karena Apa ya Skin Family Skin Family lagi Skin mafia itu Cuman ada Satu jenis ya Tiga orang gitu Yang Ya kan tiap Afiliasi itu Kan ada Tiga ya Skinnya Kayak misalkan Grove Street Ada tiga Boles ada tiga Juga Apa Semacam Tipe NPCnya Itu loh guys Nah mungkin Rockstar Karena malas Membuat Skin buat Forelli Family Makanya disamain aja Sama Sindaco gitu Tapi gue gak tau Si sejarahnya gimana Mungkin nanti kita bahas ya Untuk sejarahnya Sejarah terbentuknya Sindaco Family Dan Forelli Family Mungkin Karena itu Emang Penting juga Mafia yang penting juga Di Seris GTA ya Semua seris GTA Ya Karena Mereka semua Terlibat sih Kayaknya Dalam ceritanya Oke ini dia coy Nah Ini ada Easter Egg Ada Easter Egg Nah itu Kursi roda Yang Ada di Apa Di Pister Lagun guys Dipake sama Johnny ya Itu sedikit Easter Egg aja Oke kita Misi Mungkin Misi tempeni Dulu nih Tiba-tiba Tiba-tiba aja nih Orang ada coy Di Las Venturas Gak terduga Sekali ya Oke Lumpung Dekat juga kan Langsung aja Kita misi Oke Cukup gampang Misi ini ya Penyalahgunaan Siap Nah ini yang Nah ini yang males Lama ya Lama ya Lama ya Oke Nggak jadi kebalik Dan gue akan Ngelakuin cara yang Cukup mudah disini Dimana kita akan Mencegah orangnya itu Sebelum naik ke helikopter Biar kita Nggak ngejar jauh-jauh lah Biar cepat Selesainya ya Oke Gue OTW dulu Mungkin lewat sini Ah anjir lah Aduh Oke Mumpung kita disini Kita pakai pesawat aja Mungkin Iya pesawat aja Tapi nggak bisa Apa ya Nggak bisa terlalu Tinggi juga Kita terbang rendah aja Biar lebih cepat Kita pakai pesawat Nah Oke Ini tempatnya Sebenarnya Dekat aja sih Iya sih Nyebrang Jembatan Satu kali Habis itu Ada sebuah tempat Namanya apa ya Lupa gue Apa yang Bentar kita lihat dulu Apa nama tempatnya Bentar Ini coy Oh ini Aldea Malfada Nah itulah Lupa gue ya Sorry Kita akan membunuh Orangnya disana Bentar kita Kita kesini dulu Kita harus Nggak boleh Apa Terlalu dekat Sayang ya Dibuang pesawatnya Nggak apa-apa lah Ntar respon juga Ah sip Gue ada sniper Sip Ntar kita Nggak boleh Apa Nggak boleh terlalu Dekat juga Harus jauh ya Pokoknya gue Udah siap sniper Nih Pokoknya jangan sampai Oh Apa Orangnya masuk helikopter gitu Dan Helikopternya juga Susah ditembak ya Nah itu dia Bentar kita Sini Sampai kita kelihatan ya Sama orangnya Nah itu dia Sini kelihatan nggak Nah ini Nah itulah Itulah Memang Joy Ada anak buahnya Sip Oke Nggak bisa dibuka ya Dikunci helikopternya coy Ini kalau nggak salah Yang dibuka Kenapa tuh Kenapa tuh Orang AFK coy Oke Kita Langsung aja Ke Kali Gula Casino ya Kita otw dulu Oke ini dia Kita udah sampai Loncat aja Oke ya Kita masuk dulu Dan Sorry Gue bakal Skip Kedalamnya ya Karena ini Kemarin Copyright coy Karena ada musiknya ya Musiknya itu Bisnis daging ya Oke Disini kita cuman Nganterin Rosi Ketemu sama Si Johnny Kemarin Yang udah kita Jatuhin mentalnya ya Karena Apa Kebut kebutan Ya 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 Sebenernya si Jay itu juga Takut gitu Karena kan Kita Yang bikin Dia kayak gitu coy Sampai Lumpuh kayak gitu Gara-gara si Jay kan Ya Gimana ya Si Jay ini Sebenernya Apa Sebenernya cuman Ngikutin Buji doang sih Karena Si Jay itu Dikasih saham guys Dikasih saham Port Dragon Casino ya Karena Banyak ngebantu Buji Untuk Melaksanakan Ya Pekerjaan-pekerjaan Mafianya lah Makanya Buji Memberi dia Semacam Apa Semacam Penghargaan Atau Apresiasi Berkat dia Kan Usaha dia juga Lancar gitu Berkat si Jay Nah Ya makanya itu Oke Kita ke tempat Tadi ya ini Tempat daging Gue tau Bisnis daging gitu Kurang Apa Kurang spesifik juga Ini tempat apaan Tapi Yang gue tau Ya itulah Sindako Abotoir Apaan Abotoir coy Oke Disini kita akan Melawan musuh-musuh Tembak-tembak dulu Oke Kita ambil darah dulu Mungkin Oke Kita Antar Balik si Rosenberg nya Ke Caligula Casino ya Nah Ya Ya Sabar Sabar Jadi kita Juga Apa ya CJ ini Mikirin cara gitu Biar Apa Ngeluarin mereka bertiga ini Si Rosenberg Paul Sama Maker itu Keluar dari Caligula Casino ini ya Biar gak terlibat lagi Sama Mafia-Mafia ini Dan kebetulan lah Nanti kita bertemu Matdog ya Nah ntar Si J Apa ya Nyuruh mereka Apa Jadi Jadi semacam Ofisialnya Matdog ya Dan si Paul Yang jadi Apa Apa sih Jadi kayak Tukang musik gitu Aduh tukang musik lagi Bahasanya Apa ya Pokoknya yang Ngebantu Apa ya Ngebantu Matdog gitu Buat Terekaman Ngurus Bisnis itu Bisnis ini Ya kayak gitu lah Dan inilah ya Misi Matdog yang Kalian banyak banget Comment Bang Gimana ini bang Misi Matdog gue Ngebug gitu ya Karena cheat kerusuhan Ya gimana coy Satu-satunya cara itu Biar cepet ya Instant tanpa Edit-editan itu Kalian ngulang aja Dari awal ya Nah itu kan Karena Ya Matdog Mau nuncokin Orang-orang yang Di bawah itu Karena pengaruh Cheat kerusuhan tadi Makanya dia langsung Loncat coy Parah sih Kalau misalkan Ke efek Cheat kerusuhan ya Makanya Kalian itu Main jangan Pakai cheat guys Oke Itu orang mabok Di atas Kita tunggu aja Dia loncat Oke Agak oleng Oleng gitu Wah suaranya Kedobel Kenapa tuh coy Ya lama sekali Nunggu dia loncat doang We Nah udah Ya pas Udah pas ya Boom Nah Ya udah Antar ya Ke rumah sakit ya Dan Jangan Nabrak-nabrak lah Karena bakal ngurang Darah dia coy Nah anjir Ketabrak gua Oke Ini ke Apa ya Bukan ke rumah sakit Sih ngantarnya sih Ketempat rehab gitu Biar Dia gak Apa Gak kayak gini lagi coy Dia emang Lagi apa ya Lagi kayak Depresi lah Karena Ya terakhir kali kita nyuri Buku Buku sajaknya ya Itu buku sajak itu Kalo kalian gak tau Itu semacam Buku yang isinya itu Lagu-lagu gitu Lagu-lagu yang udah dibuat Dan dicurilah Sama si O.G.Lock Dan ya Jadi Dia yang terkenal coy Mad Dog malah Jadi Gak diperhatiin lagi gitu Oke ya Mental klinik tuh ya Jadi Si Mad Dog ini Ya kena mental lah Psikologinya gitu Oke misi sukses ya Kita Kembali dulu Ke Kali Gula Casino ya Bentar Kali Gula lagi Bentar Alas ya boy Mau ngambil Malah ketembak Salah gue Salah Salah Bukan Gali Gula ya Itu Apa Kita cuman Ketemu sama Mister Ranvali ya Cuman Ya cutscene biasa Bukan misi Misi apa Misi susah gitu Ini misi paling mudah ya Sumpah ini Misi paling mudah guys Kita Kembali dulu Ke Power Dragon Ikan di dalam Barrel ya Barrel itu Ya tempat ikan gitu lah Aquarium kecil Nah itu kan Jadi Kita cuman Ya meeting kayak gini doang Terus minum Udah Kayak gitu doang Misinya guys Ya udah Kita akan Ditepon Kalau gak salah Sama Paul ya Atau Paul apa Rosenbrock sih Lupa gue Yang jelas kita Otw dulu kesana ya Biar langsung misi coy Kalau gak salah Salpator yang dateng Ya Salpator dateng Ke tempat ini guys Tempat Caligula Casino ini Buat Kambil Ali ya Karena dia Mafia juga Karena dia tau Sindaco Family udah Hancur ya Jadi Ya Diambil Ali lah Nah ini dia Tuh Digantung tuh Si Paul Sama Maker ya Ya digantung Sama orang-orang itu coy Sama Apa Sama pia nya Salpator ya Leon Leon Nama Apa Nama geng nya Leon Leone Leone Oke Itu Kita harus main Apa GTA Liberty City Story sih Kalau misalkan Mau Mengeksplore Lebih dalam Tentang Salpator ini ya Karena dia Tokoh penting juga Nanti Di GTA GTA Selanjutnya Oke Kita ambil Ini Ada armor juga Nanti harus Wajib diambil Nah itu dia Kita bakal tembak-tembakan Pake pistol Disini Keren sih Misinya si Epic sih Parah Tapi Susah juga Gitu Oke ini dia Pesawatnya coy Kita langsung aja Anjir Ditabrak Pesawat gua dong Astaga Parah coy Ditabrak coy Alasya boy Mana ini Gak bisa coy Aduh Gagal lagi Gagal lagi Aduh Gak bisa ngejar kita guys Pesawat kita Parah ini Rusaknya coy Kita gak boleh nge-cheat ya Oke yaudah Kita ngulang aja Bodo amat Astaga Ya Oke itu dia pesawatnya Ini dia ya Gue gak akan Ketabrak Untuk yang kedua kalinya Oke kita putar balik ya Oke ini sedikit tricky Misinya ya Agak susah juga Kalau misalkan Pertama kali main misi ini Emang Susah sih Cuman kalau udah biasa Ya bisa lah Yang Kalian perlu lakukan Kalian perlu lakukan Yang perlu Harus kalian lakukan Tetap Berada di Ketinggian yang Pas ya Sama Coronanya Dan ya Gas-gas aja lah Oke Itu last ventura Sudah keliatan ya Nah Epic ini coy Epic ya Epic Nah Cuman si Jay Yang bisa Kayak gitu ya Orang lain Gak bisa coy Oke Kiri kanan Untuk berlindung Oke Tempak kalanya aja Aduh reload Oke Orang ami Apa Khususnya gak Gak bagus AIMnya guys Nempaknya Gak kena terus Oke ini pilotnya Oke udah Kita ambil alih ya Pesawatnya Kita terbang lah Ke Bandara tadi Rasanya tadi deket dah Bentar kita turun dulu Nah Oh jauh ya Lumayan Oke Ini dia bandaranya Kita buka rodanya Pencet dua Harus Buka roda ya Harus Mendarat aja dah Slow aja Mendaratnya jangan Terlalu Barbar juga Kalem aja Nah Itulah memang Ya coy Selanjutnya Kita misi Hignone Kita ke Apa El Castillo Diablo Kita langsung aja pergi Oke Emang misi Hignone coy ya Kita membunuh Pulasky disini Dan abis itu Kita satu kali misi lagi Misi ke Liberty City ya Kita ke kota 4 ya Anjay kota 4 coy Emang dulu Emang sering disebutnya Kota 4 sih Padahal Liberty City sih Oke kita akan mendapatkan bintang 5 disini Karena gue melalui Jonathan larang ya Oke Kita akan ditembak Tapi ya gue bisa manuper-manuper sedikit Nah itulah memang coy Itulah ya Pilotnya ahli mah Oke Kita kesini Kita buka parasutnya Itulah memang Oke kita ngejar pulasky disini Kita tabrak aja langsung dia Nah Kita tembak mobilnya Ah salah anjir Oke Kita ngejarnya ke bandito lagi Kita tembak dulu coy Kita spam Ini mobil gak bisa Nah udah Udah berasap Ampus Ya kabur dia coy Wah Itu dia Bentar kita jauhan dulu Kita jauhan dulu Itu Si Pulasky Magnum ya senjatanya Magnum coy Magnum coy Terus jauh Oke udah ya Ada lagi mobil Mobil ada lagi Muncul lagi coy Oke kita kembali ke Caligula Casino Kita akan mendapatkan Telepon dari Salvator nanti Oke ini dia Signmark Bistro ya Kita langsung aja Pergi ke Kota 4 Dan Mereka bertiga juga Udah dikeluarin CJ Dari Las Venturas Oke Sisanya kita akan Melaksanakan Misi dari Salvator ya Yaitu pergi ke Liberty City Untuk membantai Keluarga Family ya Keluarga Family Maksud gue Porelli Family ya Oke kita Otw dulu Sudah sampai di Bandara guys Kita langsung aja Masuk ke pesawatnya Ini adalah Jet yang Terakhir mungkin Oke kita akan Otw langsung Ke Liberty City Cukup jauh ya Perjalanannya Oke Langsung aja Kita belok kiri Nah Oke Sampai berjumpa Di Liberty City Guys Ya ini dia Tanda kuningnya Tiba-tiba kita Langsung aja Disini Nah Ini langsung Ke Liberty City Ya teleport Oke Kita akan Tembak-tembakan Disini Banyak banget Orang-orang aja Oke bentar 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 Banyak banget Orang lah Oke Oke Aduh darah gue Segini lagi Ya udah Di next part aja ya Untuk misi Liberty City Kayaknya Anjir gak nyangka Gue coy Tembak disitu Loh Oke Combat Shotgun Dia Oke Jadi Mungkin di part selanjutnya Kita akan Misi Heist juga Dan Sekalian Misi itu Dan Kemudian Langsung aja Kita misi Kembali ke Losantos Ya Semoga Kita bisa Langsung tamat Ya Oke Sorry banget Guys Gak bisa Misi Apa Misi Kota 4 Untuk di part kali ini Karena Gagal Oke Sampai berjumpa Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Dan share Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye